Beruang SLJU, SIN LIONG, JILIB 26 Lewat setengah bulan, setelah kedukaan sasana berkurang, OEY YOKSU telah menganjurkan kepada Yohim, agar menikahi putri pangeran itu Tetapi Yohim menolaknya dengan halus karena pernikahannya itu diharapkan agar ibunya ikut hadir juga Urusan itu dapat ditunda dulu, suhu Memang selama ini, tentu aku akan memperlakukannya dengan baik Dan, sekarang tentu sudah tidak ada keraguan pula, karena dengan kematian pangeran Galik, berarti sasana tidak perlu memperoleh hambatan karena kecurigaan terhadap ayahnya itu OEY YOKSU mengangguk Hanya saja, ada satu tugas yang harus kita laksanakan Siapa yang akan menyampaikan surat peninggalan pangeran Galik kepada Kaisar Kublaikan? Permintaannya yang terakhir itu harus kita penuhi Yohim menyanggupi untuk menerima tugas itu Maka dua hari kemudian dia bersama sasana telah meninggalkan pulau Tohoatu Dengan janji setahun lagi mereka akan datang ke Giyokliyehong, puncak bidadari Untuk menemui ayah dan ibunya, dan sekalian untuk melangsungkan pernikahannya dengan si gadis Mongolia Begitulah, setelah berunding beberapa hari lagi dengan OEY YOKSU, YOKO dan lainnya juga, telah pamitan Hanya Chiu Pek Tong bersama Suat Tochu yang masih senang berdiam di pulau Tohoato, dan OEY YOKSU juga senang sekali bisa memperoleh sahabat baru seperti Suat Tochu Dalam waktu senggang dan kesempatan yang ada, mereka telah merundingkan ilmu silat Di samping itu Li Kotai juga telah menerima didikan yang tetap dari Suat Tochu, di samping banyak menerima petunjuk dari OEY YOKSU Dengan demikian Kotai memperoleh kemajuan yang pesat Banyak yang diceritakan oleh Suat Tochu mengenai pulaunya, yaitu Pulau Salju Dia mengatakan, jika memang Tohoato memiliki keindahan tersendiri dengan segala pohon bunganya, justru Pulau Saljunya itu terdiri dari sebuah pulau yang diselubungi sepanjang tahun dengan lapisan salju Bahkan di tengah-tengah pulau itu terdapat bagian yang tumbuh subur, rumput maupun pohon bunga Jika ingin diperbandingkan, sesungguhnya pulau ku itu tidak kalah keindahannya dengan pulau mu ini, OEY ELO OSIA Hem, jika memang nanti engkau memiliki waktu, aku akan mengundangmu untuk singgah di pulau ku itu Jangan khawatir, di sana aku akan memperlakukan dan melayani kau sebagai seorang kaisar OEY YOKSU telah tertawa, demikian juga dengan Suat Tochu, tampaknya mereka gembira sekali OEY YOKSU juga telah menyatakan menerima undangan Suat Tochu, hanya nanti dia ingin merundingkan ilmu silat di pulau salju itu dengan pemilik pulau tersebut sampai 10 hari 10 malam Itulah hal yang menarik sekali kata Suat Tochu Aku sudah janjikan kepadamu, aku akan melayani kau sebagai seorang kaisar, maka apa yang kau inginkan, dan jika memang dapat kulakukan, tentu akan kulakukannya untuk mu OEY YOKSU Setelah tertawa menghela nafas dalam-dalam, dia bilang, hanya saja, dalam waktu-waktu dekat ini aku memiliki sebuah tugas yang cukup penting, yaitu tugas untuk menemui Wong Put Leong di markas Kepang, guna menjemput dan melindunginya Karena peta harta karun yang dimilikinya itu berguna sekali untuk para sahabat yang tengah melakukan pergerakan dan perjuangan untuk membangun kembali kerajaan Song, Suat Tochu tertawa Kau sudah lanjut usia, tetapi kau masih mau dipusingi oleh segala urusan anak muda, kata Suat Tochu Inilah tugas untuk seorang rakyat negeri yang negaranya tengah terjajah menyahuti OEY YOKSU bergurau Begitulah mereka telah bercakap-cakap lagi beberapa saat, sampai akhirnya mereka bertanding dengan ilmu silat mereka, TIEBU untuk melihat, berapa jauh kepandayan yang telah berhasil mereka sempurnakan Yang mengembirakan, OEF YOKSU, sejak matinya Ong Tiong, Yang, Aoyang Hong, Ang Chit Kong, maka selain NIT TENG TAISU, dia tidak pernah bertemu tandingan yang benar-benar berarti Sekarang dia bisa pabu dengan Suat Tochu, yang memiliki kepandayan tidak berada di sebelah bawah kepandayannya, dengan sendirinya mengasyikan sekali Kwe Eh Hu bersama suaminya dan juga putrinya, yaitu Yeh Lu Kyi, setelah berdiam lagi beberapa hari di pulau Toho Atu, akhirnya telah pamitan pada kakeknya Mereka akan kembali ke markas Kepang untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti kakeknya ini mengadakan penyambutan pada Wong Put Liyong Yang terutama sekali ialah Yeh Lu Kyi telah menerima tugas dari OE YOKSU untuk melindungi Wong Put Liyong selama OE YOKSU belum datang untuk menjemputnya Karena jika sampai berita mengenai peta harta karun itu tersiar dan terdengar oleh pihak Boan, tentu urusan akan menjadi lain lagi Miscaya pihak kerajaan Boan akan mengirim orang-orangnya yang memiliki kepandayan tinggi untuk merebut Wong Put Liyong Inilah yang harus dicegah, karena walaupun bagaimana Wong Put Liyong harus dilindungi dan diselamatkan, agar peta harta karun yang terdapat di dalam lapisan kulit di dadanya itu bisa diselamatkan, tidak terjatuh ke dalam tangannya orang-orang Boan Waktu itu adalah JGWE, bulan kedua Musim semi, tahun Kaikong ke-6 dari Kaisar Liyong Kerajaan Song Atau juga kini mempergunakan tahun Boan se-3 dari berkuasanya Kaisar Kublaikan sejak berhasil dia merebut daratan Tionggoan dan berkuasa penuh di seluruh daratan Tionggoan ini Walaupun mempergunakan hitungan tahun Kaikong dan tidak mau menghitung menurut penanggalan Boan se-3, namun waktu itu kekuasaan Kublaikan semakin meluas dan semakin melebar di kalangan rakyat Bahkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kaisar itu harus dipatuhi seperti halnya mentah ocang rambut dan lain-lainnya Memang sebagai kerajaan yang telah dijajah dengan sendirinya martabat orang-orang Boan di daratan Tionggoan lebih tinggi dari derajatnya orang-orang Han yang telah runtuh kerajaan Songnya Waktu itu, di tempat penyeberangan Hang Leng Tau, di tepi utara Sungai Wong Ho, kuning, terdengar ramainya suara manusia, berderit-deritnya roda-roda kereta dan juga meringkiknya kuda-kuda terdengar ramai sekali Dan memang selama beberapa hari terakhir ini hawa udara berubah hangat dan salju yang telah membeku di sungai itu mulai mencair Sehingga semua pelancong yang tertahan di tempat penyeberangan itu, segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menyeberangi sungai Namun mendadak sekali sebelum mereka berangkat, angin utara telah kembali menyambar-nyambar berhembus hebat dan salju kembali turun Dengan terjadinya perubahan cuaca itu, es yang sudah mencair, kembali membeku menjadi es pula, sehingga perahu tidak bisa meluncur di permukaan sungai, yang airnya bercampur es itu Dengan demikian para pelancong itu, terutama saudagar-saudagar yang semula ingin pergi ke selatan melanjutkan perjalanan mereka, terhambat pula di Hang Leng Tau Di tempat penyeberangan Hang Leng Tau terdapat beberapa rumah penginapan Tapi karena mengalirnya manusia dari segala jurusan, terutama dari jurusan utara yang datang tidak henti-hentinya, maka siang-siang beberapa rumah penginapan sudah terisi penuh Banyak sekali yang tidak kebagian kamar dan beberapa orang yang beradat berangasan segera saja mencaci maki, menggumam rewel pada pengurus rumah penginapan Rumah penginapan yang paling terkenal di tempat penyeberangan itu adalah Antowelo Otiam, yang bukan saja besar dan megah gedungnya, tapi juga luas pekarangannya Maka dari itu, orang-orang yang tidak kebagian kamar di penginapan lain telah datang ke Antowelo Otiam untuk minta pertolongan Dengan susah payah dan setelah membujuk-bujuk serta tawar-menawar dengan para tamu, si pengurus penginapan berhasil menjajal 4 atau 5 orang di setiap kamarnya Walaupun demikian, masih juga terdapat belasan orang para tamu-tamu itu yang tidak kebagian tempat dan mereka semuanya terpaksa berdiam di ruang tengah Sebagai tindakan darurat, pelayan-pelayan menyikirkan meja dan kursi membuat sebuah perapian di ruangan itu Sambil menarik napas panjang pendek, mereka mengawasi kembang salju yang masih turun terus-menerus tidak hentinya Tampaknya mereka masgul dan jengkel sekali, sebab belum tentu besok mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka, berangkat meninggalkan tempat penyeberangan ini Dengan demikian, berarti mereka akan bersengsara selama beberapa hari tanpa memperoleh kamar di rumah penginapan Perlahan-lahan siang mulai berganti dengan malam, dan semakin lama turunnya salju jadi semakin besar Dan hal ini membuat masgul tamu-tamu yang tidak kebagian kamar dan para saudagar yang sesungguhnya perlu mengejar waktu dalam perjalanan mereka Yang jadi terlambat dan terhalang oleh turunnya salju yang bukannya meredah, malah telah semakin deras itu Waktu malam itu, di depan rumah penginapan telah berhenti dua orang penunggang kuda Ada lagi tamu titik yang datang kata seorang tamu di ruang tengah yang melihat kedatangan kedua orang penunggang kuda itu Beberapa saat terdengar suara seorang wanita, Chiang Kui, pengurus rumah penginapan, sediakan dua kamar kelas satu Maaf, maaf kata si pengurus rumah penginapan yang menyambut kedatangan kedua tamu itu sambil tertawa Penginapan kami sudah penuh, tidak ada tempat lagi Baiklah jika begitu, aku hanya minta satu kamar saja kata tamu wanita itu Benar-benar aku memohon maaf, maaf kata Chiang Kui itu Kedatangan kalian merupakan hal yang selalu diharap-harap oleh kami Namun hari ini, sungguh tidak kebetulan sekali Penginapan kami sudah penuh benar wanita itu telah mengawasi Chiang Kui tersebut Dialah seorang gadis yang mengenakan baju warna merah, celana warna kuning dan memiliki paras yang cantik Namun dilihat dari matanya yang kebiru-biruan dan hidungnya yang mancung Tampaknya dia bukan seorang wanita hon Walaupun dia berpakaian sebagai seorang gadis pada umumnya Di sampingnya, kawan seperjalanan itu, ternyata seorang pemuda yang berusia 20 tahun lebih Parasnya juga cakap dan kulitnya putih Dia mengenakan baju yang berwarna hijau, dengan pakaian luarnya yang terbuat dari kulit Dilihat dari keadaan kedua tamu ini, tampaknya mereka tidak jari dengan serangan hawa dingin Sebab pakaian mereka itu bukan terbuat dari bahan yang tebal Waktu itu si gadis telah berkata lagi kepada Chiang Kui rumah penginapan Tolong kau usahakan buat kami sebuah kamar yang tidak terlalu besar pun tidak apa-apa Kami telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, melepihkan sekali dan kami perlu beristirahat Chiang Kui rumah penginapan itu telah angkat tangannya, memberi hormat Sambil katanya, maaf, maaf memang sesungguhnya di rumah penginapan kami telah penuh Jika memang Nyonya ingin mencobanya untuk menanyakan di rumah penginapan lainnya Mungkin masih terdapat kamar kosong di sana kami telah mutar-mutar menanyakan beberapa rumah penginapan Semua telah penuh Mereka juga menganjurkan kami kemari karena menurut pengurus rumah penginapan itu Inilah rumah penginapan yang terbesar Dan mungkin Anto W. Lo Otiam bisa menerima kedatangan kami dan mengusahakan sebuah kamar untuk istirahat Memang jika kami membiarkan kalian berdua terlantar di luar dalam cuaca yang seburuk ini Tentu kami keterlaluan kata Chiang Kui itu sambil tersenyum Namun jika memang kalian hanya sekedar ingin istirahat Silahkan masuk untuk sambil menghangatkan tubuh juga bisa minum 1-2 cawan teh hangat Tetapi jelas kami tidak bisa menyediakan kamar untuk kalian Gadis itu mengkerutkan alisnya Dia menoleh kepada si pemuda di sampingnya Tanyanya, bagaimana toh aku? Daripada kita kedinginan dan terlantar di perjalanan Lebih baik kita berteduh dulu di sini Pemuda itu mengangguk Dia hanya menjawab singkat Terserah padamu saja adikku Maka gadis itu telah menoleh lagi kepada Chiang Kui itu Katanya, baiklah Kami akan menumpang untuk beristirahat di sini beberapa waktu Menanti sampai salju meredah Chiang Kui itu telah mempersilahkan kedua tamunya ini untuk masuk Dan memberikan tempat di sudut ruangan kantor rumah penginapan itu Di mana di tengahnya tampak ada perapian yang barangnya tengah menyala marong Dan juga di sisi kiri kanan dari perapian itu duduk berdesakan puluhan orang tamu lainnya yang tidak kebagian kamar Si gadis dan si pemuda telah menurunkan buntalan mereka Dan telah duduk dengan perasaan lega Karena sekarang mereka bisa menghangat tubuh Tidak perlu ditimpah terus-menerus oleh hujan salju yang dingin menusuk tulang Malah gadis itu telah sibuk membersihkan sisa-sisa bunga salju yang lekat di pakaian si pemuda Perjalanan ke kota raja tentu masih memakan waktu belasan hari lagi Jika memang salju ini tidak juga meredah dan tempat penyeberangan ini tidak bisa dipergunakan dalam beberapa hari Miscaya kita akan tiba lebih lama lagi Kemungkinan besar, sebulan kemudian kita baru mencapai tempat tujuan kita Kata si pemuda dengan suara yang tidak begitu keras Si gadis mengangkuk mengiakan, dan dia pun menyambungi, benar to aku, kita sambil pesiar juga Bukankah untuk mengantarkan surat itu kita tidak perlu terlalu tergesa Tapi baru saja berkata begitu, wajah si gadis telah berubah murung Semua tamu-tamu yang berkumpul di ruangan itu mengawasi si gadis yang cantik luar biasa Mereka memperoleh kenyataan gadis itu seperti juga seorang dewi yang baru turun dari kerajaan langit Dan yang membuat para tamu-tamu itu tertarik adalah bola mati si gadis agak kebiru-biruan dan hidungnya yang mancung Dalam berpakaian sebagai seorang gadis Han, dengan rambut yang disanggul tinggi, betapa cantik dan jelitannya Maka tidak ada seorang tamu lelaki di ruang itu yang tidak memuji di dalam hati mereka akan kecantikan gadis tersebut Demikian juga halnya dengan si pemuda, yang tampaknya lebih tua beberapa tahun usianya dari gadis itu Memiliki kulit yang kutih bersih, raut wajah yang tampan dan rambutnya walaupun telah melakukan perjalanan jauh seperti apa yang dikatakan Masih rapih, hanya terdapat beberapa bunga salju yang lekat dan mencair Sepasang muda-mudi itu seperti juga Gyokhang dan Chintou, pasangan dewa-dewi yang memang serasi dan cocok satu dengan yang lainnya Jika yang gadis cantik jelita, yang pemudanya tampan dan ganteng Hanya yang membuat para tamu itu tak berani memandang terlalu lama dan juga hanya melirik secara mencuri Itulah disebabkan dipinggang si gadis maupun si pemuda, masing-masing tergantung sebatang pedang panjang Tampaknya mereka berdua orang-orang Cengho yang memiliki kepandaian silat yang tinggi Dengan demikian, orang yang berkumpul di ruang itu telah melengus membuang pandang ke arah lain ketika si pemuda telah angkat kepalanya dan menyapu sekeliling ruangan dengan sinar matu yang tajam, bibir tersenyum Tampaknya pemuda itu gagah sekali Si gadis tertawa kecil Dia bilang kepada si pemuda, Toako, kita telah hampir satu bulan melakukan perjalanan Selama itu, kau selalu memperlihatkan sikap seperti juga kita ini tengah mengejar waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas yang penting Bukankah kita hanya perlu menyampaikan surat itu, dan tugas kita selesai? Berarti waktu kita tidak terlalu terdesak dan dalam melakukan perjalanan ini kita juga bisa sekalian untuk berpelesiran Menikmati keindahan alam dari daerah yang kita lalui Tanda seru pemuda itu menghela nafas Tapi kemudian dia tersenyum sambil katanya Adiku, dalam menyelesaikan urusan ini, sebetulnya memang merupakan urusan yang tidak terlalu penting Walaupun surat itu besar artinya untuk ketenangan arwah ayahmu Namun yang terpenting ialah bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas ini secepat mungkin Agar kita bisa segera kembali untuk berkumpul di markas Kepang Di sana kita akan menerima tugas yang jauh lebih berat lagi Untuk menyelamatkan wang Toako Begitulah, si gadis mengangguk, dan selanjutnya mereka bicara bisik-bisik Mendengar selintasan dari percakapan muda-mudi ini Seketika para tamu di ruang tengah itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kang O Dengan sendirinya, para tamu-tamu itu tidak berani memperlihatkan sikap yang lancang atau kurang ajar Bisa-bisa mereka celaka kalau si pemuda atau si gadis naik darah oleh sikap mereka Tetapi di antara para tamu itu, rupanya terdapat seorang lelaki berusia lanjut Mungkin usianya telah 60 tahun, dia tengah duduk setengah rebah dengan tubuhnya agak menyendar pada dinding Dan dia juga terus-menerus mengawasi muda-mudi itu Malah ketika melihat muda-mudi itu bicara bisik-bisik dia menguap dengan suara cukup nyaring Suseli dengan perkataannya, salju turun terus-menerus, hawa udara demikian dingin dan buruk Sungguh menjengkelkan sekali, sehingga si tua bangka yang ingin cepat tiba di kota reja jadi terhambat dan akan terlambat Karena orang tua itu berkata-kata dengan suara yang nyaring, rupanya pada dirinya dia itu sengaja agar si gadis dan si pemuda mendengarkannya Dan memang gadis dan pemuda itu telah melirik ke arahnya Ketika itu si pemuda memperoleh kenyataan, orang tua dengan kumis yang tumbuh tidak teratur itu Dan usianya telah lanjut, dengan tubuh yang kurus tertutup oleh pakaian luarnya yang tebal terbuat dari bulu tiaw yang telah botak di beberapa badiannya Yohem mengetahui, bahwa orang itu bukanlah seorang pelancong atau saudagar umumnya Dari sinar matanya terlihat bahwa orang tua ini memiliki luakang yang tinggi Si gadis juga telah berbisik, orang itu mencurigakan sekali, to aku pemuda itu mengangguk Dia telah bangun dari duduknya menghampiri orang tersebut, dia mengangkat tangannya memberi hormat Lopeh, maukah Lopeh menghilangkan iseng bercakap-cakap dengan kami tanya pemuda itu Orang tua itu telah mengangkat kepalanya mengawasi Yohem dengan mulut tersenyum lebar, dia kemudian mengangguk Tentu saja mau, jika memang kalian tidak memandang rendah kepadaku untuk mengikat tali persahabatan Memang sungguh menjemukan sekali berdiam di tempat seperti ini terhambat perjalanan karena turun salju celaka itu Jika memang memperoleh sahabat yang bisa melenyapkan kelanggenan dan kesunyian ini Bukankah itu mengembirakan sekali dan sambil berkata begitu, lelaki tua tersebut telah bangun Dia telah menggeser barang-barangnya untuk pindah duduk ke tempat si pemuda dan si pemudi Siapakah nama kalian? Tanya orang tua itu setelah duduk dengan benar di hadapan si pemuda dan si pemudi Sio tesio, dan bernama Hem Ini adalah adikku, namanya Sasana menjelaskan pemuda itu, yang tidak lain dari Yohem dan si gadis adalah Sasana Oh haha, aku si orang tua sudah lama tidak mempergunakan namaku, sehingga selama itu tidak pula aku ingat namaku sendiri Hanya saja sahabat-sahabatku biasanya memanggil aku si Kuyelosam, setan tua Kukira, kalian juga bisa memanggil aku dengan sebutan Kuyelosam itu pula Yohem dan Sasana tersenyum mendengar nama orang ini yang cukup aneh Tapi mereka tidak memperlihatkan sikap memandang enteng Karena umumnya orang dengan keadaan seperti ini, yang dari matanya menunjukkan memiliki luakang yang tidak rendah Dan juga namanya yang begitu aneh tidak seperti nama umumnya Maka mereka menduga tentunya orang tua ini adalah orang Kangow yang memiliki kepandaian tinggi dan sepak terjangnya cukup aneh Sehingga dia diberi julukan sebagai Kuyelosam Dan tentunya Kuyelosam ini pun merasa keberatan untuk memberitahukan siapa dirinya sebenarnya, di mana namanya tidak mau diberitahukannya Tentunya dia memiliki kesulitan tertentu, sehingga Yohem dan Sasana tidak mendesak lebih jauh Tadi ku dengar kalian ingin menuju ke Kota Raja, benarkah itu tanya Kuyelosam lagi Yohem mengengguk Benar, Lopeh menyahuti Yohem Jika begitu, kita memiliki tujuan yang sama, karena aku pun memang ingin pergi ke Kota Raja Jika boleh ku ketahui, ada keperluan apakah kalian melakukan perjalanan dalam cuaca demikian buruk ke Kota Raja? Tentunya kalian memiliki urusan yang penting sekali di sana Yohem tersenyum Hanya ingin menjenguk seorang sanak famili kami yang tengah menderita sakit berat Sebulan yang lalu kami telah menerima Berita mengenai keadaannya Itulah sebabnya kami cepat-cepat melakukan perjalanan untuk menjenguknya Walaupun keadaan cuaca demikian buruk, berdusa Yohem Orang tua itu mengangguk Walaupun dia meragukan alasan yang diberikan oleh Yohem Dia tidak melanjutkan lebih jauh mendesak pemuda itu Ada yang ingin ku katakan kepada kalian Kata Kuyelosam kemudian sambil menguap Seperti kalian ketahui bahwa melakukan perjalanan darat untuk mencapai Kota Raja Kita harus melewati penyeberangan itu Begitu juga orang-orang dari utara yang herdak pergi ke selatan juga harus mempergunakan penyeberangan ini Dengan demikian daerah penyeberangan di tepi sungai Wongho ini selalu ramai hirup pikuk oleh orang-orang yang menuju ke selatan atau juga sebaliknya Tetapi, apakah kalian pernah mendengarnya bahwa menuju ke selatan terpisah 30 li dari daerah penyeberangan ini Tempat itu tidak aman dan banyak perampok yang kejam dan telengas Yohem mengawasi orang tua itu Perampok yang kejam dan bertangan telengas Tanya Yohem menegasi Siapakah mereka itu? Lopeh aku sendiri baru mendengarnya belakangan ini Karena menurut orang-orang yang pernah mengalami perampokan di tempat itu Para perampok tersebut baru 3 tahun menguasai daerah itu Yaitu sejak berhasilnya orang-orang Mongolia menguasai negeri Kita, di mana orang-orang Goan itu berkuasa Daerah itu merupakan daerah runtuhan peperangan Korban dari lintasan pasukan tentara Mongolia Dengan demikian di tempat yang seperti itu Para perampok itu menghimpun kekuatan Dan walaupun sekarang negeri bukan dalam keadaan perang Toh dalam keadaan aman ini Orang yang berlalu di daerah itu jadi diliputi perasaan takut dan gelisah Karena mungkin saja terjadi Mereka akan dibegal di tengah jalan Dan akhirnya membuang jiwa dengan percuma Yohem tersenyum Terima kasih atas peringatan lopeh kata Yohem Kami berdua akan berlaku lebih hati-hati Dan luas padaku Yelosam telah tersenyum Aku sendiri tengah bingung juga Jika nanti salju telah meredah Dan bisa memergunakan tempat penyeberangan itu Di mana aku dapat meneruskan perjalananku ke selatan Aku khawatir justru mereka akan mengganggu diriku Jika memang demikian Apakah lopeh tidak keberatan untuk melakukan perjalanan bersama kami? Sedikitnya kami pernah mempelajari ilmu silat Dan jika memang mereka akan mengganggu mu Kami bisa melindungi mu orang tua itu menganggu Aku telah melihat pedang di pinggang kalian masing-masing Aku mengetahui Kalian pendekar-pendekar muda yang bubiman tentunya Dan dengan membawa pedang di pinggang kalian masing-masing Tentunya ilmu silat kalian juga tidak rendah Memang mengembirakan sekali Jika saja aku bisa melakukan perjalanan bersama-sama kalian Karena dengan adanya kalian bersamaku Tentunya sepotong jiwa tuaku ini bisa dilindungi dari tangan telengas Para pembegal kejam itu Yohem tersenyum Dia pun bilang untuk menghibur orang tua itu Lopeh tidak perlu khawatir Karena kami akan melindungi mu Inilah benar-benar tidak kami sangka sebelumnya Di saat negeri mulai berangsur aman Di daerah itu timbul perkumpulan pembegal yang ganas seperti itu Berarti rakyat di daerah itu mengalami kesengsaraan di dua kali Pertama kali kami bersengsara karena peperangan Dan kesengsaraan kedua kalinya karena perbuatannya sebagai para pembegal itu Demikian, tentunya para pembegal itu tidak boleh dibiarkan saja dengan perbuatan jahat mereka Dengan adanya mereka di daerah itu Tentunya para saudagar akan juri melakukan perjalanan Ini bisa mengganggu perdagangan di sekitar tempat itu pula Berarti akan membuat rakyat di daerah tersebut lebih menderita lagi Karena dengan sedikitnya jumlah barang yang tersedia Harga yang diminta oleh para pedagang disana jauh lebih mahal lagi Orang tua itu, Kuyelosam, tertawa sambil menganggukan kepalanya beberapa kali Dia bilang, tepat, tepat Jika saja aku memiliki kepandayan silat Tentu aku akan pergi menumpas para begal itu bersemangat sekali Waktu Kuyelosam berkata begitu Yohem menghela nafas Kerajaan Boan telah berhasil meruntuhkan negara Song kita Mereka pun kini telah berkuasa penuh Tetapi mengapa pembesar setempat tidak cepat-cepat berusaha memulihkan keamanan di tempat tersebut Inilah yang ingin ku katakan Para tentara Boan yang telah menang perang Sekarang hanya menjadi babi-babi yang gembul perutnya Mereka itu hanya kepandayanya makan dan menilai barang-barang berharga Merampas milik rakyat yang mereka inginkan Itu pun disebut sebagai perampokan secara terselubung Hem, mereka mana mau mengurusi keamanan di daerah itu Bukankah yang bersengsara bukan rakyat Boan? Bukankah yang menderita hanyalah rakyat jajahan itu? Untuk apa mereka bersusah payah Untuk menindas perampokan-perampokan di daerah menumpas bersih para pembegal tersebut Yohem mengangguk Dia anggap beralasan juga perkataan orang tua itu Siapakah pemimpin dari pembegal-pembegal di daerah itu? Lopeh tanya Yohem kemudian Menurut apa yang ku dengar Pembegal-pembegal di sana telah dihimpun dan diketuai oleh seorang jago GW AKHA Yaitu seorang ahli ilmu luar yang memiliki tenaga seribu kakti Dengan mengandalkan kepandayanya yang tinggi Pemimpin pembegal itu telah bertindak sebagai seorang raja kecil di tempat itu Dia bergelar Tsu Eng Sian, Golok Raja Wali Dewa Mengenai namanya masih belum diketahui Karena semua orang hanya mengetahui gelarannya itu Dan jarang yang mengetahui nama pimpinan begal tersebut Yohem baru sekali ini mendengar Tsu Eng Sian Dia mengerutkan alisnya Di saat rakyat baru saja terlepas dari kesengsaraan karena peperangan Justru di daerah itu muncul pembegal-pembegal yang telengas dan kejam itu Menambah penderitaan rakyat di daerah tersebut yang belum lagi sembuh dan pulih Sasana juga telah berkata kepada Yohem Jika demikian, nanti kalau kita lewat di daerah itu Baiklah kita sekalian menumpas mereka Yohem mengangguk Dia pun telah menoleh kepada Kuyelosam Sambil katanya Lopeh aku tidak berjanji kepadamu untuk membasmi perampok itu Tetapi kami akan berusaha untuk menumpasnya Syukur jika memang usaha kami nanti berhasil dengan baik Itu memang sudah menjadi tugas kami orang tua itu Kuyelosam telah tertawa Tetapi Yoes Yau Hiyap Engkau harus hati-hati Jumlah pembegal itu besar sekali Mungkin ribuan orang Jika memang engkau hanya mau menjaga diri dan berusaha menghindar dari mereka Dengan mengandalkan kepandayanmu mungkin masih bisa Tetapi jika engkau berkeinginan untuk menumpas mereka Dengan hanya Kalian berdua saja Kukira Kukira ini sama saja dengan kalian mengantarkan jiwa kalian ke liang Maut Yohem tersenyum Dia tidak tersinggung Orang tua ini tidak yakin bahwa dia akan dapat menghadapi para pembegal itu Tak lama kemudian Pelayan telah mengantarkan makanan dan arak Makanan di rumah penginapan ini ternyata cukup baik Araknya pun sedap dan wangi Untuk mengurangi serangan hawa dingin Sasana telah ikut meminum dua cawan arak Sedangkan Yohem perlahan-lahan menghabiskan tiga cawan arak Orang itu Kuyelosam Juga telah ikut minum bersama mereka Mereka bertiga telah bercakap-cakap membicarakan banyak hal Terutama tentang keramaian di tempat penyeberangan Hang Leng Tau di tepi sungai Wong Ho ini Selama bercakap-cakap seperti itu Yohem juga memperhatikan keadaan orang tua tersebut Dia memperoleh kesan Bahwa orang tua ini seperti juga hendak menyembunyikan dirinya Untuk menutupi keadaannya yang sebenarnya Karena waktu orang tua itu Kuyelosam mengangkat cawannya Kerudia mengulurkan tangannya dan mengangkat cawan itu Tampak jelas merupakan seorang ahli silat yang memiliki kepandayan tinggi sekali Karena arak di dalam cawan itu sama sekali tidak bergerak Walaupun cawan itu diambil senaknya dengan gerakan yang cepat Karena dari itu Yohem diam-diam juga berwaspada Karena dia kuatir kalau-kalau orang tua ini hanya pura-pura memberikan cerita mengenai pembegal-pembegal di seberang penyeberangan itu Padahal dia sendiri yang mengandung maksud buruk Tentunya Dia merupakan seorang jago yang liahai ilmunya dan tidak mau berterus terang dengan keadaannya Waktu itu Yohem telah mengundang Kuyelosam untuk ikut dahar beberapa makanan Dan Kuyelosam memang tidak menampiknya Sekarang giliran Yohem menanyakan perihal orang tua itu Kuyelosam bercerita bahwa dia sesungguhnya seorang tabib Tetapi dia menegaskan bahwa dialah seorang tabib Rudin yang tidak memiliki harta dan rumah Hanya berkeliling dari daerah yang satu ke daerah lainnya mencari sesuap nasi Sungguh tidak beruntung juga buat Kuyelosam ini Menurut dia kepandayan ilmu ketabibannya itu juga dipelajarinya tidak sempurna Sehingga banyak orang-orang yang menderita penyakit aneh-aneh tidak bisa disembuhkannya Karena dari itu Selamanya juga aku jadi si tabib Rudin yang pernah memperoleh keberuntungan Dan tidak pernah berhasil untuk memiliki sejumlah uang yang berarti Karena jarang orang berani mempercayai aku untuk mengobati seorang sahabat atau sanak famili mereka untuk berobat padaku Akhirnya aku jadi masgul dan sebal sendirinya Aku pun meninggalkan pekerjaanku sebagai tabib dan kerjaku sekarang ini hanya berkelana ke sana kemari tanpa tujuan dan pekerjaan Karena dari itu aku bermaksud untuk pergi ke kota raja untuk mengadu untung di sana Siapa tahu peruntunganku di sana jauh lebih baik sehingga aku bisa membuka kembali praktek sebagai tabib Dan juga mudah-mudahan saja penyakit yang diderita oleh Orang-orang di kota raja itu tidak terlalu aneh-aneh Dan aku dapat menyembuhkannya Sehingga pekerjaanku ini dapat berjalan lancar Yohim tersenyum mendengar cerita Kuyelosam Hati kecilnya sulit menerima cerita itu karena dia melihat tidak ada tanda-tandanya sedikit pun juga Kuyelosam memiliki potongan sebagai seorang tabib Tetapi Yohim tidak mau menanya roh dan melit-melit Dia hanya mengiakan saja Begitulah, mereka telah meneruskan makan dan minum Dan arak memang bisa membantu mereka untuk menghangati tubuh dari serangan hawa dingin Perapian di tengah-tengah ruangan juga masih menyala dengan baranya yang marong Di antara para tamu-tamu yang berkumpul di tempat itu ada yang telah melenggut-lenggut hendak tertidur oleh kantutnya yang tidak tertahankan lagi Sedangkan salju yang turun masih saja deras Tampaknya sampai besok pagi juga salju tidak akan berhenti turun atau meredah Waktu itulah, di luar rumah penginapan telah datang lima orang penunggang kuda Mereka adalah lima orang lelaki yang bertubuh tinggi besar Bersama mereka juga terdapat sebuah joli yang dihias indah yang digotong oleh dua orang lelaki bertubuh tinggi tegap Di dalam joli itu duduk seorang nyonya setengah bayah yang wajahnya masih cantik dan pakaiannya serta perhiasannya reboh bukan main Pengurus rumah penginapan telah menyambut mereka untuk menyampaikan penyesalan pada tamu-tamunya ini yang tidak bisa Diluluskan permintaannya untuk kamar-kamar yang mereka pesan karena telah penuh Tetapi salah seorang di antara kelima penunggang kuda itu yang berewokan telah menepuk meja dengan keras dan galak Sehingga semua tamu telah mengawasi kepadanya, memandang jemuh padanya Begitu juga tamu-tamu yang sebelumnya telah melengut-lengut tertidur akibat tepukan keras pada meja telah terbangun Mereka jadi memandang tidak senang kepada lelaki kasar itu Ada atau tidak kamar buat kami, kau harus menyediakan dan mempersiapkannya, Ciyang Kui Hem, jika kau gagal menyediakan empat buah kamar kelas satu buat kami Hem-hem, ini dan sambil berkata, ini tangannya telah ditempelkan pada lehernya Dia memperlihatkan gerakan seperti menggorok leher Berarti lelaki berewok itu telah mengancam Ciyang Kui tersebut akan digorok lehernya Atau dibunuh kalau saja pengurus rumah penginapan itu gagal mempersiapkan kamar untuk mereka Ciyang Kui itu melihat orang demikian galak dan mukanya bengis Jumlahnya mereka juga tampaknya banyak Dan wanita di dalam joli itu juga rupanya bukan wanita sembarangan Seperti istri seorang pembesar, maka dia jadi ketakutan Dia telah membungkukan memberi hormat dalam-dalam sambih Katanya, sungguh menyesal sekali, benar-benar menyesal sekali Memang semua kamar telah penuh Jika memang masih ada, toh Tidak mungkin kami menampik kunjungan cuan-cuan tamu yang memang setiap hari kami harapkan Kami tidak mau peduli apakah kamar telah terisi penuh atau tidak Yang penting, kau harus mempersiapkan empat buah kamar kelas satu buat kami Jika memang perlu, kau usir keluar penghuni keempat kamar itu Jika mereka marah biar nanti kami yang menghajar mereka Cepat laksanakan Chiang Kui itu jadi serba salah Dia telah membungkuk berulang kali sambil katanya Mana boleh begitu, mereka telah datang terlebih dulu Mereka juga membayar tetapi baru saja Chiang Kui itu berkata demikian Orang berewokan dan mukanya kasar itu menepuk meja lagi dengan sikapnya yang bengis Dia membentak, mereka membayar, aku pun membayar dengan uang Bahkan kami akan membayar berlipat besar dari pembayaran mereka Cepatkah siapkan kamar untuk kami Benar-benar pengurus rumah penginapan itu jadi bingung dan sibuk sendirinya Dia berusaha memberikan pengertian kepada tamu-tamunya ini Tetapi rupanya orang tertubuh tinggi tegak berewokan itu Tidak mau mendengar rocehan si pengurus rumah penginapan Tahu-tahu tangannya telah menjamret baju si pengurus rumah penginapan Diiringi bentakannya, kau mau melaksanakan perintah kami Atau tidak pengurus rumah penginapan itu tambah ketakutan Dia meringis dengan muka yang pucat pias Dia juga merasakan dadanya sakit Sekali, karena cengkeraman lelaki berewok itu Bagaikan jari-jari tangannya itu jebit besi saja Oh cuan tamu, jangan marah Aku mau saja untuk berusaha membujuk para tamu-tamu itu Agar mereka mengalah Tetapi aku tidak berani berjanji akan memenuhi keinginan cuan-cuan tamu Lepaskanlah dulu cengkeramanmu ini Aku, aku akan pergi membujuk mereka Cepat pergi usir keluar semua tamu-tamu itu Bentak lelaki berewok itu sambil mendorong tubuh si pengurus rumah penginapan itu Dorongan yang dilakukannya itu bukanlah dorongan yang ringan Karena begitu didorong begitu tubuh si pengurus rumah penginapan tersebut Terjungkal bergulingan di lantai Waktu dia bangun merangkak berdiri Maka dikeningnya telah tambah sebuah telur dan hidungnya mengucurkan kecap merah yang cukup banyak Bukan main mendongkol dan gusarnya si pengurus rumah penginapan atas sikap kasar tamu-tamunya itu Dia menahan kemendongkolannya itu Karena dia juga merasa takut dan jerik untuk wajah orang yang bengis Tubuhnya yang tinggi besar dan tenaganya yang begitu kuat Dia telah mengeloyor untuk masuk ke dalam Sedangkan lelaki berewok itu telah memperdengarkan suara tertawa dingin Tangannya mengebut bunga-bunga salju yang melekat di pakaiannya Keempat kawannya juga telah melompat turun dari kuda masing-masing Salah seorang di antara mereka menggapai tangannya memanggil pelayan Seorang pelayan dengan sikap ketakutan Setengah berlari menghampiri Dia telah melihat ciangkuinya tadi dihajar oleh salah seorang dari tamunya Maka dia jadi juri Kalau-kalau dia pun akan menerima hajaran dari tamunya itu Dia tidak berani berayal sedikit pun juga dan telah menyambuti kelima ekor kuda itu untuk diurus Setelah itu, cepatkah siapkan makanan dan arak untuk kami kata lelaki berewok itu Dia pun telah merogoh sakunya Dia mengeluarkan sebuah pecahan uang emas Dan lemparkan ke lantai Itulah kepingan uang emas bernilai 15 tel Ambil untukmu pelayan itu jadi memandang dengan mulut terbuka lebar Dia berdiri seperti patung Karena tidak percaya apa yang didengarnya Namun setelah tersadar Dia bertanya gagah gugud Apakah, apakah uang itu untuk perhitungan nanti? To'aya tanyanya Bukan, untuk kau Ambil, aku menghadiahkannya untukmu Tetapi kau harus merawat kuda kami Baik-baik pelayan itu merasakan kakinya lemas karena terlalu girang bukan main Betapa tidak 15 tel emas Itulah jumlah uang yang tidak sedikit 15 tel mungkin cukup untuk tinggal selama seminggu di rumah penginapan ini Mengambil kamar kelas 1 dan makan minum yang lezat Namun sekarang, tamu ini justru telah menghadiahkannya uang sebesar itu Bukan kepalang kaget, girang, takjub dan heran Sampai pelayan itu menganggap kupingnya yang salah dengar Mengapa kau tidak cepat-cepat menerimanya bentak lelaki berwok itu ketika melihat lagak si pelayan yang seperti orang yang kehilangan semangat dan bloon Atau memang hadiah yang kuberikan itu masih kurang pelayan itu Segera juga menyambar ruang itu Dia telah mencekal kuat-kuat Dia menekuk kedua kakinya mengucapkan terima kasihnya Karena terlalu girang Dia bukan hanya sekedar memberi hormat mengucapkan terima kasih Tanpa segan-segan dia berlutut di depan tamunya Benar-benar terbuka tangannya Lalu dia cepat-cepat membawa kelima ekor kuda tunggangan tamunya Untuk dirawat dengan baik Lebih istimewa dari kuda-kuda tamu lainnya Sedangkan kelima lelaki itu telah berdiri berbaris di depan pintu masuk rumah penginapan Sikap mereka jadi menghormat sekali ketika membungku ke arah joli indah itu Yang telah diturunkan oleh kedua penggotongnya Yang masing-masing berdiri di sisi joli tersebut Silahkan hujan turun untuk beristirahat Kata lelaki berewok itu Suaranya menghormat sekali Tira joli itu telah disingkap dan keluarlah wanita setengah baya Pakaiannya reboh dengan segala macam perhiasan itu Dia melangkah perlahan-lahan masuk ke dalam rumah penginapan Langkah kakinya ringan Yohem dan Sasana jadi terkejut Yohem yang telah melihatnya lebih dulu Setiap kali melangkah, kaki wanita itu telah melesak ke dalam lantai sedalam beberapa dim Setiap kali dia mengangkat kakinya, maka di lantai itu telah ditinggalkannya bekas tapak kakinya yang leguh beberapa dim dalamnya Itulah hawa ekang kelas tinggi yang sulit dicari duanya Dan keluar biasaan yang menakjubkan itu belum lagi berakhir Justru kedua penggotong joli itu Yang berjalan di belakang si wanita yang rupanya adalah junjungannya Telah berjalan dengan sepasang kaki diseret-seret Lantai yang semula telah leguk dalam oleh tindakan kaki si wanita Telah tersapu rata kembali Seperti semula dan tidak terlihat tanda-tanda rusak Itulah pertunjukan yang luar biasa sekali Bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu silat Mungkin mereka beranggapan wanita itu tengah memperlihatkan suatu permainan ilmu sihir saja Namun buat Yohem dan Sasana Itulah pertunjukan yang mengejutkan hati Bukan hanya wanita setengah bayi itu saja yang memiliki luakang yang tinggi dan kesempurnaan seperti itu Karena kedua penggotong joli itu Yang bisa memulihkan lantai jadi tidak leguk dan rata kembali Dengan mempergunakan sepasang telapak kaki mereka yang digeser Merupakan pertunjukan yang juga cukup hebat Luakangnya pun telah cukup tinggi Diam-diam Yohem jadi menaruh perhatian penuh kepada tamu-tamu istimewa yang baru Datang ini Karena tampaknya mereka bukan orang sembarangan dalam merimba persilatan Sedangkan Kuye Losam sendiri sejak kedatangan tamu-tamu istimewa Yang galak itu Bola matanya tidak hentinya telah mencilak-cilak mengawasi tajam Namun setelah si wanita di dalam Joli turun dan masuk ke dalam rumah penginapan Di ruang tengah itu Dia menundukkan kepalanya dan pura-pura sibuk dengan makanannya Hanya Yohem melihatnya Sekali-kali Kuye Losam telah melirik kepada si wanita yang telah duduk di sebuah kursi yang dibawakan seorang pelayan Kelima lelaki bertubuh tinggi besar bersama kedua orang penggotong Joli itu Telah berdiri berbaris di belakang si wanita setengah bayi tersebut Mereka mengawasi semua orang di dalam ruangan dengan sorot metu yang tajam dan wajah yang bengis Sedangkan wanita setengah bayi itu juga telah menyapu seluruh ruangan dengan sorot metu berkilat Bibirnya tersenyum sedikit Tetapi senyumnya itu lenyap ketika sorot matanya jatuh pada diri Sasana dan Yohem Mukanya berubah sedikit Lalu dia mendehem Seorang penggotong Joli yang berdiri di sebelah kanan telah menunduk mendekatkan telinganya Wanita setengah umur itu membisikkan sesuatu Dan penggotong Joli itu mengangguk-angguk beberapa kali dengan matanya melirik kepada Sasana dan Yohem Yohem dan Sasana yang melihat hal itu telah tidak mengawasi lebih jauh Mereka khawatir jika memang mereka mengawasi terus Walaupun mereka memang tidak mengandung maksud tertentu Dikhuatirkan akan terjadi bentrokan